assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aznikom kembali lagi di channel aznikom teknologi terima kasih buat temen-temen yang subscribe channel ini dukung channel ini ya Alhamdulillah di hari ini sudah ada 1000 subscriber ya tapi belum gajian oke di kali ini ya kita akan bahas mengenai CRV generasi 2 tapi yang generasi awal ya speedometer ini keluhannya adalah mati total atau kadang hidup tapi error katanya gitu kan setelah saya di video ini saya akan review ya review hasil perbaikan karena ini lumayan sangat panjang sekali ya perbaikannya dan memakan waktu ini dari sore hari sekitar 8 jam ya bisa jadi dalam sekitar 8 jaman saya pegang ini tapi enggak terus-terusan istirahat mikir lagi ini ada kendalanya dimana terus cari-cari referensi juga penyebabnya ada dimana penyebabnya ada dimana seperti yang selalu saya bilang bahwa penyakit sama atau keluhan sama belum penanganannya itu belum tentu sama juga ya nah untuk case kali ini ya dengan keluhan mati total disini ada tiga ya tiga penyebab atau apa ya penyebab bisa penyebab yang menyebabkan dia mati total ada komponen ini satu namanya kapasitor ya kapasitor dengan ukuran lima full volt seratus mikro dan kapasitor ini masih bagus ya saya cek pakai SR masih bagus yang 25 volt seribu mikro terus yang ini 35 volt 330 mikro sama setelah ini saya ganti ternyata masih belum ada indikasi tanda-tanda kehidupan hanya muncul muncul nyala cuman di LCD disini ditampilkan dengan tulisan error ya tidak menampilkan odometer otomatis speedometer belum normal ya setelah saya cek dan recheck cari lagi penyebabnya ternyata penyebabnya ada di kristal ini ya kristal ini juga dia mati atau error ya kristal ini memakai ukuran 300 hajit ya kristalnya dan setelah saya ganti ini Alhamdulillah masih rezeki saya Alhamdulillah don diperbaiki di Aznikom teknologi ya ini hasilnya seperti ini kawan saya spill untuk hasilnya maaf ada suara alarm ya karena saya ngerjain di bulan Ramadan dan pas waktu sahur saya bangun duluan karena saya masih penasaran kepikiran dengan ini dan Alhamdulillah ternyata masalahnya ada di sini ya kristal ini ya mungkin video saya ini cukup singkat ya tapi mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman kalau menemukan keluhan yang sama ya mudah-mudahan dengan adanya video ini speedometer teman-teman juga bisa hidup bisa normal kembali dan ini Alhamdulillah ya sudah normal dan sudah coba saya hidupkan selama satu jam Alhamdulillah tidak ada masalah mudah-mudahan seterusnya nggak ada masalah Hai Oke cukup sekian video singkat dari saya semoga ada manfaatnya